Baik para kakula tinter, jumpa lagi kita di video bab 5 dari seri dinamika terbang kuliah AE3220 di teknik dirkantara ITB. Video ini akan menjelaskan bab 5, terutama bab 5-1 yang membahas mengenai steady straight symmetric flight atau terbang lurus stasioner. Seperti kita ketahui ada empat kondisi terbang trim yang kita bahas di bab ini, ada dua di steady straight flight atau rectilinear flight atau terbang lurus stasioner dan dua di terbang manuvering stasioner atau terbang manuver stasioner. Apakah terbang lurus stasioner itu? Apakah steady straight simetrik flight itu secara umum adalah penerbangan yang dilihat dari samping, tepat kalau kita melihat bagian Y-axis. Apabila sumbu Y-axis tepat menuju maka tidak. Karena ini adalah terbang stasioner, maka kita sudah tahu kalau kecepatan udara atau airspeednya atau kecepatan pesawatnya adalah konstant. Yang berarti tidak ada percepatan. Tidak ada kecepatan di arah Y karena simetrik, Y-axis. Tetapi U dan W ada atau komponen kecepatan di arah X benda dan Z benda itu konstant. kemudian syarat lain adalah tidak ada rotasi baik berupa akselerasi maupun kecepatan rotasi, key dot sama dengan G sama dengan 0, dan tidak ada gerakan lain di luar bidang simetrik. Kondisi prinsip dari penerbangan ini adalah kondisi terbang lurus seperti ini, di mana setiap pesawat disyaratkan mampu melakukan hal tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa steady straight simetrik flight atau terbang lurus stasioner bukan berarti terbang level seperti ini saja. Terbang lurus stasioner simetrik bisa juga berupa terbang climbing seperti ini, ataupun terbang descending atau terbang layang atau menurun seperti ini. Disini kalian perlu mendefinisikan aksis-aksis atau mendefinisikan tata acuan koordinat yang penting untuk dapat menganalisis setiap kondisi penerbangan ini. Nah ini tiga kondisi ini akan kita bahas dengan kata lain alfa dan gamma dan tetanya adalah merupakan suatu variable dalam analisis kita. Formula untuk membahas semua kondisi-kondisi ini secara langsung bisa diberikan seperti ini. Ini adalah suatu formula dalam formula ini adalah suatu formula analisis dalam bentuk matrix 3x3. Di mana disini kita dapat menentukan trim point-trim point kita, flight path angle-nya, sudut serangnya, dan defleksi elevator-nya. Bagaimana cara menurunkan formula ini? Itulah yang akan dibahas dalam video kali ini. Kita mulai dari suatu kondisi steady-street symmetric flight yang umum dengan didefinisikan sumbu-sumbu atau tata acuan-tata acuan koordinat dari pesawat terbang seperti berikut. Ini adalah suatu pesawat yang sedang terbang steady-street symmetric flight atau sedang terbang lurus stasioner di bidang simetriknya pada suatu kecepatan tertentu, pada ketinggian tertentu, dengan konfigurasi kondisi atau ukuran tertentu. Ukuran disini parameternya adalah luas dari sayap, luas platform sayap, main aerodynamic chord, dan lengan dari truss, lengan moment dari truss. Disini juga ada defleksi elevator tertentu. Kita akan mulai menganalisis ini berdasarkan gaya-gaya yang terjadi pada pesawat udara. Yang pertama tentu saja adalah gaya berat, yang selalu mengarah ke pusat bumi, atau dengan kata lain selalu tegak lurus dengan sumbu X horison lokal. Lalu ada gaya propulsi atau truss, yang dalam hal ini adalah sejajar berimpit dengan sumbu X benda, dimana ada juga momen petar dari truss tersebut. Karena garis truss seperti pada pesawat ini mempunyai jarak dari CG-nya, sedemikian rupa sehingga timbul juga momen dari truss tersebut. Lalu tentu saja yang terakhir adalah gaya aerodinamika, yang biasa dipisahkan menjadi lift dan track, dimana arah dari lift dan track ini ada pada tata acuan koordinat angin. Tentu saja lift dan track ini akan memiliki momen terhadap center of gravity pesawat udara. Nah ini adalah definisi gaya-gaya yang terjadi pada suatu penerbangan stasioner lurus di bidang simetrik. kalau kita ingin penerbangan stasioner maka seluruh gaya dan seluruh momen ini harus saling meniadakan. kalau kita membahas ini semua di sumbu benda body axis, maka persamaan keseimbangan gaya dan momen akan menjadi seperti ini. ini ada di sumbu x, maka truss kurangi drag cos sin alpha kurangi berat sin theta plus lift sin alpha sama dengan 0. Jadi ada komponen dari komponen dari weight dan ada komponen dari lift pada sumbu x benda. Lalu di sumbu z benda, tentu saja ada komponen lift dan weight karena secara dominan lift dan weight ada di sumbu z. Tetapi ada komponen dari drag juga Drag sinus alpha Truss dalam hal ini tidak memberikan dampak atau tidak berefek pada sumbu Z Karena truss sudah ada di sumbu X pindah Lalu terakhir tentu saja M moment dari truss ditambah dengan moment aerodinamik harus sama dengan 0 Nah penurunan keseimbangan gaya dan moment di body axis atau di sumbu benda ini Pada umumnya akan menghasilkan bersamaan yang cukup rumit untuk diselesaikan Mengapa? Karena dari awal kita sudah punya sudut-sudut variable gerak alpha Sedangkan kita tahu bersama alpha nanti akan juga berpengaruh pada drag dan lift Dan moment Sehingga kita punya pengaruh alpha disini Yang masih harus dikalikan pengaruh alpha dulu Oleh karena itu di dinamika terbang Kita cenderung tidak menggunakan sumbu benda tradisional Tapi menggunakan sumbu benda stability Atau disebut dengan sumbu kestabilan Sumbu kestabilan pengertiannya kalian sudah tahu bersama Bahwa sumbu kestabilan sebetulnya adalah sumbu benda juga Cuma hanya awalnya diimpitkan dengan arah terbangnya Tetapi apabila pesawat kita bergerak Sumbu kestabilan ini akan ikut bergerak bersama dengan benda Apabila kita menggunakan ini Kita akan mendapat formulasi keseimbangan yang lebih mudah Seperti ini Ingat sumbu X Kestabilan adalah sama dengan sumbu anginnya Kita punya drag dan lift Yang sudah terpisah dari pengaruh alpha Karena kita tidak perlu komponen drag di sumbu Z Dan kita tidak perlu komponen lift di sumbu X Tetapi konsekuensinya Trust mempunyai komponen atau mempunyai dampak Di sumbu X kestabilan Serta di sumbu Z kestabilan Berbeda dengan pada pendefinisian di sumbu benda Trust hanya punya satu efek di X aksis Sedangkan di sini Baik di sumbu X maupun di sumbu Z Trust hadir Karena gaya-gaya aerodinamika berhasil dipisahkan dari alpha Pada kondisi ini Maka ini dianggap sebagai suatu formulasi yang lebih nyaman Atau lebih mudah digunakan Sedemikian rupa sehingga ini yang paling sering digunakan Di dinamika erba Maka kita akan konsentrasi saja Pada formulasi keseimbangan gaya dan momen Di sumbu kestabilan Formula ini sendiri bisa disederhanakan Mengingat alpha dan gamma Atau sudut serang dan sudut Lintas terbang Path angle Bisa dianggap kecil Kecil di sini berarti kurang dari 15 derajat Jika alpha dan gamma itu cukup kecil Maka Cos sinus dari alpha dan cos sinus dari gamma Dapat dinyatakan sebagai satu Sedangkan Sinus gamma Dan sinus alpha Bisa dinyatakan sebagai alpha itu sendiri Tentu saja dalam radian Dengan demikian kita dapat suatu formula yang lebih sederhana Seperti ini Pada sumbu X Kestabilan Kita memiliki Trust dikurangi Track dikurangi Berarti kalikan Gala sama dengan 0 Di sumbu Z Kestabilan kita punya Negative Trust Kalikan alpha Kurangi Lift Ditambah weight Sama dengan 0 Dan pada sumbu putarnya Kita memiliki Moment trust Ditambah dengan Moment aerodinamica Sama dengan 0 Selanjutnya Kita ekspansikan Gaya-gaya ini Kita tahu bahwa Lift dan track Serta moment aerodinamica Demikian pula dengan Trust dan moment trust Dan weight Sangat bergantung pada Komponen-komponen Kondisi terbangnya Pertama Jika pesawat Terbang dengan Kecepatan V Dan Di ketinggian Dimana Kerapatan udaranya Adalah rho Maka semua ini Bisa dijabarkan Sebagai Komponen Dari setengah Rho V Setengah Rho V Bekanan dinamik Adalah faktor Dari seluruh Gaya ini Dikalikan Dengan Ukuran Dari pesawat Itu sendiri Atau Konfigurasi Dari pesawat Itu sendiri Jika Gaya Dikalikan Dengan SC Jika Moment Dikalikan Dengan SC Selanjutnya Tentu saja Kita sudah Tahu bersama Bahwa ini Harus Dikalikan Suatu Koefisien Yang menyatakan Bentuk Aerodinamika Dari Pesawat Udara Atau Koefisien Aerodinamikanya Drag Adalah Setengah Rho V Quadrat SCD Lift Adalah Setengah Rho V Quadrat SCL Dan Seterusnya Disini Untuk Menyamakan Dengan Aerodinamika Gaya Dan Momen Utama Yang ada Di Pesawat Udara Trash Dan Weight Juga Dinyatakan Sebagai Faktor Dari Setengah Rho V Quadrat S Dan Setengah Rho V Quadrat SC Untuk Trash Kita Punya CT Koefisien Trash Dan Koefisien Trash Dikalikan Lengan Trash Yang Merupakan Koefisien Moment Untuk Berat Atau Untuk Weight Kita Punya Istilah CL1 Yaitu Lift Pada Saat Weight Sama Dengan Lift Tersebut Nah Untuk Selanjutnya Menulis Setengah Rho V Quadrat Ini Terlalu Panjang Maka Untuk Kelanjutan Video Ini Kita Akan Menggunakan Simbol Kibar Yang Menyatakan Tekanan Dinamik Seperti Ini Mohon Selalu Dingat Bahwa Kibar Ini Adalah Setengah Rho V Quadrat Disini Kita Sudah Menjabarkan Bahwa Seluruh Gaya Dan Luas Luas Sayap Dan CD Maka Selanjutnya Kita Bisa Memasukkan Ini Semua Kedalam Sini Sehingga Menjadi Seperti Ini Disederhanakan Kembali Bagian Ki Kalikan S Kibar Kalikan S Bisa Dikumpulkan Seperti Ini Karena Ini Semuanya Sama Dengan Nol Maka Ini Bisa Dieliminasi Menjadi Seperti Ini Selanjutnya Seperti Yang Kita Ketahui Bersama Di video Sebelumnya Koefisien Drag Dan Koefisien Lift Serta Koefisien Moment Aerodinamika Bisa Dijabarkan Kembali Karena Ini Semua Bergantung Pada Variable Gerak Dan Variable Kendali Dari Pesawat Utara Koefisien Aerodinamika Ini Baik CD CL Maupun CM Akan Terpengaruh Terhadap Alpha Kondisi Terpengaruh Dan Defleksi Elevator Atau Kondisi Kendali Dari Persawat Utara Sedemikian Rupa Sehingga Kita Punya Suatu Perumusan CD CL Dan CM Seperti Ini Selanjutnya Kita Bisa Substitusikan Komponen Komponen Dari CD CL Dan CM Ini Kedalam Formula Keseimbangan Kita Menjadi Sedikit Lebih Panjang Seperti Ini Disini Kita Mendapatkan Suatu Persamaan Yang Mengkaitkan Antara Gaya Dan Momen Pesawat Udara Dengan Koefisien Gerak Alpha Dan Kama Dan Koefisien Kendalinya E Seperti Itu Selanjutnya Suku-suku Yang Bukan Merupakan Koefisien Dari Variable Gerak Dan Kendali Kita Pindahkan Ke Sisi Kanan Dari Persamaan Ini Menjadi Seperti Ini Agar Lebih Mudah Negatif Dan Positif Kita Balik Lalu Disini Karena CT Dan CL Alpha Dua Duanya Sama Sama Merupakan Koefisien Alpha Kita Bisa Gabungkan Ini Menjadi Satu Seperti Ini Dari Sini Bisa Kita Lihat Bahwa Kita Memiliki Suatu Sistem Persamaan Linear Gamma Alpha Dan Delta E Menjadi Suatu Variable Dari Sistem Persamaan Ini Dan Ada Tiga Seperti Yang Kita Ketahui Dengan Tiga Persamaan Kita Membutuhkan Tiga Variable Bebas Dengan Demikian Kita Dapat Mengubah Sistem Persamaan Linear Ini Menjadi Suatu Matrix Dengan Vektor Berupa Gamma Alpha Dan Delta E Seperti Ini Pada Dasarnya Ini Adalah Suatu Matrix Yang Dapat Digunakan Untuk Analisis Stereo Symmetric Flight Yang Kita Ininkan Tetapi Pada Umumnya Komponen Komponen Yang Ada Di Dalam Kurung Ini Disimpulkan Dengan Simbol Yang Berbeda Yaitu Dengan Tilde Kita Punya CL Alpha Tilde CD 0 Tilde Dan CM 0 Tilde Yang Dinamakan Sebagai Koefisien Aerodinamika Untuk Terbang Berdaya Atau Aerodynamics Coefisien For Powered Flight CD 0 Tilde Adalah CD 0 Kurang CT CM 0 Tilde Adalah CM 0 Plus CT DT Perse Atau CM T Dan CL Alpha Adalah CL Alpha Plus CT Dengan demikian Kita mendapatkan Suatu Matrix Sistem Persamaan Linear Pada Sumbu Kestabilan Untuk Analisis Suatu Penerbangan Symmetrik Stationer Atau Steady Straight Symmetrik Climb Mohon 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 Diingat Bahwa Ini Adalah Perumusan Dengan Satu Kondisi Khusus Yakni Pada Saat Incidence Dari Tras Anda Dari Tras Pesawat Anda Adalah 0 Tras Anda Segaris Dengan Sumbu X Benda Beberapa Dari Kalian Mungkin Menyadari Bahwa Formulasi Ini Sedikit Berbeda Dengan Yang Ada Di Slide Karena Di Slide Sudut Incidence Dari Tras Diperhitungkan Kita Bisa Saja Mengubah Formulasi Ini Untuk Suatu Sudut Incidence Tras Yang Tidak 0 Misalnya Seperti Ini Tetapi Kita Perlu Aerodynamic Coefficient Power Flight Yang Lain Kalau Sebelumnya Kita Cuma Punya CL Alpha Dilde CD 0 Dilde Dan CM 0 Dilde Untuk Kasus Dimana Tras Memiliki Incidence Kita Memerlukan CD Alpha Dilde Dan CL 0 Dilde Pada Slide Kuliah Ini Kalian Sudah Mengetahui Perumusan Untuk CL Alpha Dilde Dan CL 0 Dilde Ini Yang Menggunakan Sudut Incidence Dari Tras Ada Perubahan Juga Pada CD 0 Dilde CM 0 Dilde CL Alpha Dilde Tetapi Pada Video Ini Kita Hanya Akan Membahas Kondisi Dimana Incidence Angle Dari Tras Adalah 0 Sehingga Yang Kita Gunakan Tetap Formula Yang Ini Untuk Suatu Konfigurasi Tanpa Incidence Tras Tentu Aja Matrix Ini Masih Harus Dimanipulasi Untuk Dapat Menghasilkan Formula Yang Mengeluarkan Gamma Alpha Delta E Trim Secara Mudah Apabila Ini Berbentuk Matrix Kita Bisa Menginverse Disini Adalah Formula Gamma Trim Alpha Trim Delta E Trim Yang Merupakan Produk Dari Suatu Inverse Matrix Coefficient Aerodinamica Dengan Free Coefficient Aerodinamica Berat Ketinggian Terbang Serta Kecepatan Terbang Dari Pesawat Udara Semuanya Ada Di CL1 Sedangkan Yang Lain Adalah Coefficient Coefficient Aerodinamica Dan Plus Kita Bisa Langsung Menggunakan Ini Inverse Dari Matrix 3 Kali 3 Masih Bisa Dihitung Tetapi Kita Bisa Lihat Bahwa Komponen Gamma Hanya Ada Pada Baris Pertama Dari Matrix Ini Dengan Demikian Kita Bisa Hanya Berkonsentrasi Pada Dua Komponen Terlebih Dahulu Lalu Menghitung Gamma Kemudian Kita Bisa Menyelhanakan Matrix 3 Kali 3 Ini Menjadi Hanya 2 Kali 2 Seperti Ini Keuntungan Keuntungan Dari Menyederhanakan Ini Adalah Kemudahan Kita Dalam Menghitung Inverse Ini Secara Manual Tentu Haja Kalau Anda Menghitung Ini Menggunakan Software Seperti MATLAB Atau Excel 3 Kali 3 Bukan Sesuatu Yang Sulit Tetapi Jika Anda Menghitung Secara Manual Sering Kali 2 Kali 2 Ini Yang D D In Karena Dari Sini Inverse Dari Matrix 2 Kali 2 Tinggal Membalik CL Alpha Dan CM Delta E Dan Melawan CM Alpha Dan CL Delta E Negatif CM Alpha Negatif CL Delta E Dan Disini CM Delta E Sini C Dengan D Dbagi Oleh Determinan Dari Matrix Tersebut Dari Sini Kita Langsung Bisa Mempunyai Dua Persamaan Alpha Dream Sama Delta E Dream Alpha Dream Akan Menjadi Seperti Itu Dan Delta E Dream Akan Menjadi Seperti Tentu Saja Ada Syarat Untuk Bisa Menghitung Persamaan Ini Syarat Tersebut Adalah Denominator Dari Persamaan Ini Harus Tidak Sama Dengan CL Alpha Delta CM Delta E Kurangi CM Alpha CL Delta E Tidak Boleh Sama Dengan Menghitung Alpha Dream Dan Delta E Dream Selanjutnya Kita Bisa Menghitung Gamma Dream Kurang Lebih Seperti Ini Dengan Demikian Kita Sekarang Sudah Mempunyai Formula Untuk Menghitung Alpha Dream Delta E Dream Dan Gamma Dream Untuk Suatu Analisis Steadist Symmetric Light Kita Bisa Menggunakan Matrix 3x3 Atau Menggunakan Formula Ini Yang Sebetulnya Adalah Matrix 3x3 Ini Yang Disederhanakan Nah Apabila Suatu Soal Diberikan Misalnya Sebuah Pesawat Dengan Masa 50.000 Kilogram Luas Sayap 90 meter Persegi Terbang Dengan Suatu Kecepatan Konstan Simetrik Dengan Kecepatan 230 Meter Persekon Pesawat Tersebut Terbang Di Ketinggian 9.000 Kilometer Yang Mana Rho Atau Kerapatan Udaranya Adalah 0,57 Kilogram Meter Kubik Dengan Berbagai Data Di Bawah Ini Dengan Berbagai Data Aerodinamika Ini Berapakah Alpha Delta E Dan Gamma Pesawat Tersebut Ini Adalah Contoh Suatu Soal Yang Sangat Standar Mengenai Perhitungan Kondisi Terbang Trim Dikatakan Disini Bahwa Pesawat Terbang Dengan Kecepatannya Konstan Simetrik Dan Tentu Saja Kita Bisa Asumsikan Dia Terbang Lurus Pesawat Tersebut Mempunyai Data Data Seperti Ini Dimana Data Ini Sudah Cukup Lengkap Mengingat Ada Data Aerodinamika Dan Juga Data Aerodinamika Untuk Penerbangan Berdaya Atau Penerbangan Power Flight Seperti CL Alpha Tilde CD 0 Tilde CM 0 Tilde Ini Sedemikian Rupa Sehingga Kita Bisa Langsung Saja Menuliskan Rumus Atau Menuliskan Matrix Analisis Untuk Terbang Stasioner Lurus Symmetrik Steady Straight Flight Symmetrik Steady State Symmetrik Flight Seperti Ini Matrix Ini Atau Persamaan Sistem Persamaan Ini Bisa Langsung Dipakai Karena Data-data Sudah Ada Semua Sudah Ada Semua Tidak Juga Karena CL1 Belum Ada CL1 Masih Harus Dihitung Karena CL1 Ini Bergantung Pada Berat Pesawat Pada Tekanan Dinamik Atau Setengah Rho V Quadrat Dan Bergantung Pada Luas Sayap Atau Ukuran Dari Pesawat Udara Tersebut Kita Bisa Menggunakan Definisi Berat Atau Tepatnya Definisi CL1 CL1 Adalah Berat Dibagi Dengan Setengah Rho V Kuadrat Atau Tekanan Dinamik Dan Luas Sayap Langsung Saja Kita Bisa Pakai Tentu Saja Berat Disini Adalah M Dikalikan G Percepatan Gravitasi Dikalikan Dengan Masa Masa Sudah Ada Kerapatan Udara Sudah Ada Disini Kecepatan Sudah Ada Dan Luas Sayap Juga Sudah Ada Kita Kita Bisa Langsung Masukkan Ini Dengan Menggunakan G Atau Percepatan Gravitasi 9,8 Kita Mendapatkan CL1 Sama Dengan 0,36 Dengan Demikian Kita Sudah Mendapatkan Seluruh Data Yang Kita Perlukan Untuk Menemukan Trimpoint Trimpoint Ini Langsung Saja Masukkan Seluruh Data Ini Menjadi Seperti Ini Jangan Lupa Bahwa Ini Adalah Matrix Yang Harus Di Inverse Kita Bisa Langsung Inverse Seperti Ini Tentu Saja Inverse 3x3 Sedikit Lebih Rumit Kita Bisa Saja Menggunakan Software Untuk Melakukan Ini Saya Dalam Hal Ini Menggunakan MATLAB Jika Tidak Ingin Serumit Ini Maka Kita Bisa Menggunakan Bersamaan Lain Seperti Yang Saya Jelaskan Sebelumnya Kita Bisa Saja Menggunakan Hanya 2x2 Dan Menemukan Atau Menghitung Alpha Trim Delta E Trim Dahulu Sebelum Kita Menghitung Kama Trim Mohon Diperhatikan Disitu Dari Sini Perkalian Matrix Biasa Kita Bisa Mendapatkan Hasil Seperti Ini Dari Sini Kita Bisa Tahu Bahwa Gamma Trim Kita Adalah Sebesar Negatif 0,06 0,006 Radian Alpha Trim Kita Adalah 0,052 Radian Dan Delta E Trim Kita Adalah Negatif 0,041 Radian Mohon Diperhatikan Juga Kalau Data-data Ini Tidak Tersedia Dalam Per Radian Bukan Satuannya Melainkan Memakai Degree Atau Derajat Per Degree Maka Persamaan Ini Tidak Bisa Digunakan Mengapa? Karena CL1 Ini Asumsinya Adalah Radian Ini Baru Bekerja Jika Kalian Menggunakan Radian Jika Tidak Maka Hasil Yang Kalian Temukan Salah Jadi Sebelum Menggunakan Persamaan Ini Pastikan Seluruh Koefisien Aerodinamika Anda Dalam Radian Dan Seluruh Unit Pada Soal Anda Sudah Dalam Satuan Internasional Yang Sama Setelah Ketemu Setelah Kita Mendapatkan Hasil Akhirnya Maka Kita Tinggal Mengubah Ini Menjadi Degree Atau Menjadi Derajat Mudah Saja Tinggal Dikalikan 180 Dibagi Dengan Pi Seperti Ini Disini Kita Bisa Mendapatkan Hasil Yang Sebetulnya Cukup Menarik Kita Dapat Lihat Bahwa Gamma Kita Adalah Negatif 0,34 Degree Oh Ya Kita Bisa Bilang Bahwa Ini Adalah Penerbangan Level Karena Gamma Mendekati 0 Untuk Mencapai Gamma 0 Ini Pesawat Kita Ini Dengan Data Aerodinamika Seperti Ini Ternyata Harus Terbang Dengan Alpha Sekitar 3 Derajat Tidak Bisa Dengan Alpha 0 Jika Anda Ingin Pesawat Anda Punya Gamma Sama Dengan 0 Dan Alpha Sama Dengan 0 Juga Maka Mungkin Aerodinamikanya Ada yang Perlu Diubah Atau Powernya Harus Ada yang Diubah Perhitung Perhitungan Ini Juga Menunjukkan Bahwa Pada Saat Terbang Seperti Ini Delta E Trim Nya Adalah Negatif 2,3 Derajat Negatif 2,4 Derajat Dengan Kata Lain Pada Penerbangan Steady Strait Symmetric Flight Ini Dengan Kecepatan 230 Elevator Harus Berdefleksi Terus Negatif 2,36 Kati Defleksinya Sedikit Keatas Ini Masih Terbilang Kecil Tetapi Jika Anda Temukan Delta E Ini Misalnya Sebesar Hasil Akhirnya Adalah Sebesar Negatif 20 Derajat Misalnya Itu Menandakan Bahwa Desain Pesawat Anda Tidak Cocok Untuk Penerbangan Yang Dieninginkan Ini Kalau Kita Lihat Hasil Dari Sini Semuanya Cocok Dan Masih Termasuk Wajar Karena Kecil Dan Anda Akan Pelajari Nanti Kalau Ini Bisa Suga Dikantikan Dengan Incidence Dari HB Anda Demikian Nah Contoh Lain Apabila Kita Mendapatkan Soal Seperti Ini Sedikit Berbeda Kalian Bisa Langsung Lihat Bahwa Koefisien Koefisien Aerodinamika Disini Bukan Merupakan Koefisien Power Flight Atau Bukan Merupakan Koefisien Berdaya Tidak Ada Tilde Dengan Kata Lain Trust Belum Dimasukkan Sebagai Suatu Faktor Dari Koefisien 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 Inilah Yang Akan Anda Dapatkan Apabila Anda Running Dotcom Setelah Running Dotcom Anda Hanya Akan Mendapatkan Data Data Murni Aerodinamika Begitu Juga Jika Anda Mendapatkan Data Dari Wind Tunnel Disini Pesawat Yang Sama Masa Masih Sama 50.000 Kilogram Luas 90 meter Persegi Dan Sekarang Kita Pakai MAC Nanti Akan Digunakan Kalau yang Tadi Tidak Ada Min Aerodinamik Core Di Soal Ini Diperlukan 4 meter Terbang Masih Dengan Kecepatan Sama Dengan Konstan Airspeed Dan Simetrik Dengan Kata Lain Ini Adalah Suatu Penerbangan Stasioner Simetrik Lurus Di Ketinggian 9.000 Meter Rho Disini Masih Sama 0.57 Kilogram Per Meter Kibik Disini Karena Ini Bukan Power Coefficient Kita Menjadi Perlu Mengetahui Data Dari Engine Yaitu Thrustnya 80.000 Newton Disini Dan Posisi Engine Terhadap CG Disini Dituliskan Sekitar 0.2 Meter Di bawah CG Thrust ini Tidak punya Incidence Karena Parallel To Body Aksis Ini Harusnya Parallel To X Body Aksis Tapi Kalian Tahu Dengan Data-data Ini Apakah Alpha Berapakah Alpha Dan Delta E Berapakah Sudut serang Dan Defleksi Elevatornya Dan Berapakah Gamanya Tapi Di soal ini Saya akan Menggunakan Pendekatan Lain Kita Tidak Menggunakan Matrix Tapi Kita Menggunakan Persamaan Alpha Trim Dan Delta E Trim Yang Sudah Diturunkan Sebelumnya Ini Adalah Salah Satu Cara Juga Disini Kita Punya Tingkat Kesulitan Yang Berbeda Mengingat CM0 Tilde CL Alpha Tilde Belum ada Yang Harus Kita Hitung Terlebih Dahulu Menggunakan Persamaan Persamaan Sebelumnya Kita Bisa Menurunkan CD0 Tilde CM0 Tilde Dan CL Alpha Tilde Tetapi Ini pun Masih Memerlukan CT Atau Koefisien Tras Sehingga Kita Masih Belum Menghitung Koefisien Tras Satu Lagi Yang Harus Dihitung Adalah CL1 CL1 Belum Hitung Walaupun Tadi Sudah Kita Pura-pura Dulu Belum Dihitung Nah CT Dan CL1 Dihitung Dengan Definisi Ini Yang Berarti CL1 Adalah W Per Setengah Rho V Kuadrat S Dan CT Tras Koefisien Adalah Tras Per Setengah Rho V Kuadrat S W Tentu Haja M Dikalikan Gravitasi Semua Data Sudah Ada Disini Untuk Menghitung CL1 Dan CT Kita Tinggal Masukkan Set Lalu Dihitung Kita Mendapatkan Angka 0,36 Dan 0,06 Untuk CL1 0,36 Sama Seperti Soal Sebelumnya Tapi CT Disini Adalah 0,06 Dari Sini Koefisien Koefisien Daya Koefisien Koefisien Aerodynamic Untuk Penerbangan Berdaya Bisa Dihitung CD0 Tilde Adalah CD0 Yang Sudah Ada Dikurangi Dengan CT Menjadi Seperti Ini Perlu Kalian Perhatikan Sejenak Disini CD0 Tilde Adalah CD0 Atau Drag Koefisien Free Dari Pesawat Udara Aerodynamic Biasanya Positif Karena drag Selalu Positif 0,021 Tetapi Nanti Dikurangi Dengan CT Alias Trust Kita Trust Kedepan Drag Kedepan Sedemikian Rupa Sehingga Kita Biasanya Mendapatkan Drag Yang Negatif Ini Jika CD0 Tilde Adalah Negatif Maka Kita Bisa Bilang Bahwa Trust Kita Bisa Melawan Drag Awal Tentu Aja Masih Belum Dihitung CD Alpha Dan CD Delta E Tetapi Kalau CD0 Tilde Sudah Negatif Artinya Trust Kita Digunakan Bukan Hanya Untuk Melawan Drag Tapi Sisanya Mungkin Untuk Melawan Komponen Lain Seperti Weight Yang Mengarah Ke Belakang Weight Mengarah Ke Belakang Sungguh Kestabilan Berarti Pesawat Itu Sedikit Climbing Seperti Itu Jadi Bisa Diperkirakan Seperti Apabila CD0 Tilde Sama Dengan 0 Bisa Dipastikan Atau Hampir Bisa Dipastikan Kalau Pesawat Tersebut Trust Semuanya Dipakai Untuk Melawan Drag Dan Penerbangannya Adalah Penerbangan Yang Level Nanti Kalian Bisa Coba Coba Sendiri Hal Hal Ini CM0 Tilde Kembali Ke Soal Ini CM0 Tilde Adalah CM0 Sudah Ada Dengan CT Dan Disini Kita Memerlukan Posisi Dari Engine Dibagi Dengan Min Aerodynamic Code Masukkan Semua Data Kita Bisa Mendapatkan Seperti Sebelum Melanjutkan Jangan Lupa 0,2 Ini Adalah Lengan Moment Ada Negatif Ada Positif Jika Berada Di Bawah Body Itu Kita Anggap Positif Karena Z Itu Positif Ke Bawah Sedangkan Kalau Ada Di Atas Body Z Itu Negatif Atau Kita Bisa Berkirakan Dari Moment Bayangkan Saja Jika Kita Punya Suatu Trust Disini Dengan Lengan Moment Yang Jika Kita Punya Trust Disini Dengan Garis Trust Ada Di Bawah C Maka Kita Akan Mendapatkan Pitch Up Sedangkan Jika Trust Kita Di Atas Cg Kita Mendapatkan Pitch Down Dengan Kata Lain Trust Di Bawah Cg Mestinya Momentnya Positif Trust Di Atas Cg Mestinya Momentnya Negatif Sehingga Disini Harusnya Semuanya Positif Oke CM0 Dari Aerodinamical Sendiri Adalah Negatif Ini Diharapkan Saling Melawan Tetapi Jika Saya Hitung Ini Hasilnya Adalah Negatif Masih Negatif 0,081 Sehingga Tidak Mungkin Tidak Ada Alfanya Disini Harus Ada Sesuatu Yang Melawan CL Terakhir CL Alpha Adalah 5,8 Ditambah 0,06 Hasilnya Seperti Ini Dari Sini Semua Data 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 Yang Kita Perlukan Untuk Menghitung Alpha Trim Dan Delta E Trim Sudah Ada Selanjutnya Yang Perlu Kita Lakukan Hanyalah Memasukkan Seluruh Data Ini Set Lalu Dihitung Semuanya Matematika Biasa Menjadi Seperti Ini Dari Dari Sini Kita Ketahui Bahwa Alpha Trim Adalah 0,011 Dan Delta E Trim Adalah Negatif 0,047 Sekali Lagi Ini Dalam Radian Jika Ingin Dijadikan Degri Tinggal Dikalikan 180 Dibagi Pi Yang Hasilnya Seperti Alpha Trim Cukup Kecil 0,63 Degri Dan Delta E Min 2,7 Degri Gamanya Bagaimana Pak Gamanya Untuk Kalian Hitung Sendiri Bisa Dihitung Dengan Menggunakan Persamaan Sudah Kalian Dapat Di Video Ini Oke Sekian Video Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih